Halo teman-teman Indonesia College, kali ini kita akan membahas tentang Sekolah Kedinasan PKTJ Tegal. Nah ada yang tau belum? PKTJ Tegal atau biasa juga disebut dengan nama Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Perguruan tinggi kedinasan ini memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan di bidang keselamatan transportasi jalan. Seperti halnya perguruan tinggi kedinasan lain, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal juga memberikan bonus kepada para taruna dan taruninya yaitu berupa pembebasan, biaya akademik atau gratis selama masa pendidikan. Nah biaya akademik tersebut akan menjadi tanggungan pemerintah. Para taruna dan taruni di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal hanya diwajibkan untuk membayar biaya non-akademik seperti biaya penunjang akademik, biaya permakanan, biaya kegiatan keterunaan, wisuda, dan sebagainya. Akan menjadi tanggungan para calon taruna dan taruni masing-masing. Penanggungan biaya akademik oleh pihak taruna atau taruni telah disesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sekolah kedinasan. Ada pun prospek pekerjaan yang bisa kamu dapatkan apabila masuk dan lulus dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal atau PKTJ Tegal adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa menjadi sebuah figur desainer keselamatan yang mana memiliki kemampuan serta sikap untuk menciptakan keselamatan transportasi jalan dengan memahami setiap aspek yang berpengaruh dalam keselamatan jalan. Yang kedua menghasilkan lulusan yang siap pakai dan mampu atau siap menguasai teknologi otomatif terkini yang merupakan gabungan dan juga kombinasi dari berbagai disiplin ilmu sehingga lulusan program ini akan memenuhi kebutuhan kompetensi dari bengkel-bengkel modern, ATPM, maupun aparatur yang bertanggung jawab dalam mengaudit dan menginspeksi bengkel umum dan perusahaan angkutan umum. Nah program studi serta persyaratan ijazah kelulusan untuk masuk ke sekolah kedinasan PKTJ Tegal yang pertama adalah untuk program studi D4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan atau MKTJ ditujukan kepada lulusan SMU atau MAIPA, Paket CIPA, SMK Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Ketanaga Listrikan, Teknik Komputer dan Informatika. Dan yang kedua yaitu untuk program studi D4 Teknik Keselamatan Otomotif atau TKO ditujukan pada kelulusan SMU atau MAIPA, Paket CIPA, SMK Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga untuk program studi D3 Pengujian Kendaraan Bermotor atau PKB ditujukan pada lulusan SMU atau MAIPA, Paket CIPA, SMK Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Ketanaga Listrikan, Teknik Komputer dan Informatika.